Riwayatmu Dulu Dadaada Yo asap Dungan-dungan Skambal 2 TV Yang hijau kali kali ini Men Batak mau pulang kampung Mau ke Siantar dulu Sebenarnya aku gak anak Siantar sih ya Cuman Ya aku tuh anak Apa sih Kalau kampung bapak aku Di Gunung Paribuan sana ya kan Jadi ini mau ke Siantar jemput anak bini dulu Karena mereka ada pesta Harusnya hari ini sih Cuman mereka tuh Tidak berani saya Saya pengecut Iya jadi Dungan-dungan Hari kapan ini Nanti Ada pertanyaan kalian Sama Pak King kira-kira Karena hari Rabu Aku ada janji sama beliau Mau ngobrol-ngobrol dulu ya kan Mau ngomong-ngomong santui Tentang Pcms Medan Pcms Medan Liwayatmu Dulu Dulu Kalah Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian Gimana ya kan Apakah memang diserahkan Ke Bobi Ke Pak Bobi Atau Pak Edi Gak tau lah Tapi kalau aku pribadi Sebenarnya Pcms siapapun yang megang Yang penting Yang penting masih Liga 1 Terlaku ya Mungkin agak terlalu kerdil sih Cuman ya Kayak gitu lah Yang penting Liga 1 gitu Perbaikan-perbaikan Ya sana sini Juga harus dilakukan Memang kan Tapi harap kita Siapapun yang memegang Ya Liga 1 Setelah itu juga ya Baru kita cerita Ke profesionalisme kan Kita cerita Profesional Kita cerita Sudah ada Yang namanya Apa namanya itu Ada namanya Akademi Gitu-gitu kan Kalian kalau nonton Nonton lampu aja nih Ya gak apa-apa lah ya Ini lampu perjalanan Sisi antar Ntar lagi serbauan Ini aku jemput binik Balik lagi ke Medan Udah kayak supir apa lah Supir LS Jadi cobalah dong-dongan Kalian kasih dulu dulu Komen-komen kalian Kayak Apakah Siapa Kalau misalnya Pak Bobi nih Yang megang SMS Gimana menurut kalian Ya kan Karena jujur aku bilang ya Kalau aku pribadi sih Kita harus menghormati Pak Idy juga kan Kenapa Karena Ya SMS-MF jarah Kemudian beliau Muncul Lalu beliau coba Untuk bangkitkan lagi Sepak bola Pertama SMS Medan Sudah sempat di Liga 1 Tentang kita terjatuh lagi Nah ini aku pikir Yang harus kita Perhatikan sama-sama Perbaikan-perbaikan Apa yang harus dilakukan Jadi aku pikir Yang tetap harus Komunikasi juga dengan beliau Di komunikasi ya Lalu ada juga Pak Kodrat Yang juga harus Komunikasi juga Kita aja gitu Dengan beliau Karena Ya Pentolan-pentolan ini juga Diajak diskusi gitu Karena saya pikir Banyak ya Solusi-solusi Yang bisa diberikan oleh Kedua Orang-orang yang Padu ini gitu Aduh Kalau untuk Kita juga doakanlah Tim Di Liga 3 Kita ada Tim 3 Tim ya DPSD Serdang Ya pelawan Karunetid Yang berangkat Berjuang untuk Liga 3 Ya besar harapan kita ya Lolos juga lah mereka ya Ketika mereka lolos Makin banyak lah Tim-tim beserta Liga 2 Di musim ini 2022 Ya kan Ya udah 2023 amin Bisa menemani Pcms Medan Nanti Ya setidaknya Mimpi aja dulu ya Kan Tadi aku mau ke tol aja Hampir Hampir 1 jam Jangan pulang kantor Karena aku berangkat Jam 5 Terus tadi di tebing Makan malam ya kan Ma Istirahat dulu Tapi tadi asli dari Ya jalan santai Satu jam lah Kita bilang Jalan tol Biasanya kalau pagi ada Gila-gila aja Bisa juga 45 menit 40 menit Jalan tol Untuk kita Jadi dong-dongan Kembali di Beberapa menit ini Gimana kira-kira Menurut dong-dongan Apakah pak Bobby Untuk apa Gimana Udah sampai Sampai serbelawan Macer kali Tadi mau ketol Lama kali Serbelawan aku Di serbelawan Udah sampai Udah sampai serbelawan Tidur Sebenarnya aku suka nih jalan jauh kayak gini kan Lampu-lampu Lampu-lampu Ini keren Tapi itulah Dengan-dengan Komen kalian dulu Gimana kira-kira Sampai sebelum ini Setelah itu aku akan Apa ya Denger Spotify Lagu siapa yang akan kita dengar Mungkin lagu Agak rock'n'roll ya Lagu-lagu Kelompok penerbang Rock'n'roll ya Lampu-lagu Tidur 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati